Pasca perhelatan Pilpres 2019, rekonsiliasi para pendukung Paslon 1 dan Paslon 2 di Jember dilakukan dengan cara ngopi bareng. Hal ini dilakukan setelah rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo di MRT. Para pendukung kedua Paslon di Jember berdamai sambil minum kopi di Warung Cak Sapari, Jalan Wahid Hasim, Jember. Bahkan sang pemilik warung yang kebetulan pendukung Prabowo memberikan diskon 50% bagi konsumen yang mengenakan baju putih sebagai simbol damai. Diskon ini berlaku untuk segala jenis makanan maupun minuman di warung kopi ini selama 3 hari. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk bakti kepada negara agar tidak ada lagi perselisihan atau permusuhan. Karena masih ada yang lebih penting yakni membangun Indonesia ke depan lebih maju secara bersama-sama. Di MRT untuk mengucapkan salam damai dengan Indonesia damai. Jadi yang tidak ada 01 sekarang tidak ada 02, yang ada adalah 03 persatuan Indonesia. Oh gitu ya, jadi karena support seperti itu ya? Iya, kita sebagai komunitas kopi untuk semoga di Jember ini aman, damai, dan tentram. Sejujurnya mas sendiri mendukung siapa sih kemarin-kemarin? Kalau saya, 02. Nah, saya sebenarnya 02, dan tentram saya adalah 01. Nah, kalau kita tentu persatu, 03 persatuan Indonesia. Roni, konsumen, mengaku senang dengan pemberian diskon 50% untuk semua menu di warung kopi Sapari lantaran mengenakan baju berwarna putih. Sebenarnya nggak tahu, ya tadi hampir aja ke sini, hampir ke sini ya ada diskon 50%. Tahu nggak kenapa alasannya ada diskon-diskon seperti ini? Tahu ya mungkin lagi trennya ya, lagi tren mungkin pakai baju putih. Sekarang lagi kesatuan Indonesia juga kan. Kemarin yang ada di TV juga, probobos sama Jokowi juga udah... Udah nyatu gitu kayaknya. Senang nggak? Udah mati sekali. Iya, lumayan lah. Lumayan lah, oke lah. Tadi pesen apa sih? Banyak tadi, apa aja? Kopi. Sebenarnya sih kopi. Sebenarnya kopi sama cam-cam dan biasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.